Intro Sebanyak 5 truk bantuan kemanusiaan untuk korban gempa yang ada di Pulau Lombok dikirim secara serentak dari halaman kantor Bupati Sumbawa Barat. Bantuan yang dibawa dengan menggunakan 5 truk berisi air minum, mie instan, selimut, tikar, tenda, beras, pakaian layak pakai, dan pakaian untuk anak, sabun, serta popok, dan beberapa kebutuhan lain yang bisa dimanfaatkan para pengungsi untuk kebutuhan sehari-hari. Rencananya bantuan tersebut akan didistribusikan langsung ke korban. Dalam pengiriman bantuan tersebut, ikut serta tim dari BPBD, Inesosial, PolPP, dan TNI untuk membantu mendistribusikan bantuan yang akan difokuskan di daerah Lombok Utara, Lombok Barat, serta Kota Mataram. Wakil Bupati Sumbawa Barat dalam sambutannya berpesan kepada seluruh relawan bahwa kegiatan ini merupakan jihad karena membawa amanah masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bukti kepedulian kepada saudara-saudara yang terkena musibah bencana gempa di Pulau Lombok. Pemimpin khusus sekalian semua, mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu ini jihad karena membawa amanah masyarakat Sumbawa Barat. Mudah-mudahan amanah ini bukan jihad kecil besarnya, tetapi ini adalah bukti bahwa kita peduli dengan saudara kita yang terkena bencana. Usai menerima arahan wakil Bupati Sumbawa Barat, rombongan truk dan relawan yang membawa bantuan untuk korban gempa langsung bertolak menuju Pulau Lombok dan dikawal ketat TNI dan Satpol PP. Dari Kebupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, KET TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!